Pergantian dan seraterima jabatan dalam ruang lingkuh pemerintah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat melalui program pemerintah terus berkembang untuk menciptakan peningkatan ekonomi melalui sejumlah sektor unggulan yang ada. Dalam acara seraterima jabatan camat Bajawa kali ini terungkap banyaknya harapan pemerintah untuk upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui program Tante Nela Paris yang menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan pariwisata. Seraterima jabatan camat Bajawa dari pejabat lama Emmanuel Jawa kepada camat Bajawa yang baru Andreas Gabriello oleh asisten satu sekda ngada di kantor camat Bajawa. Diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan bagi upaya peningkatan ekonomi masyarakat yang banyak bergerak di bidang pertanian dan peternakan, serta mempembudidayaan ikan air tawar. Asisten satu sekda ngada Alvian menjelaskan bahwa pergantian camat Bajawa diharapkan mampu membantu bupati dan wakil bupati untuk mewujudkan serta mensukseskan program Tante Nela Paris dengan mengoptimalkan semua potensi daerah demi meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri lebih baik lagi. Dari Bupati Kepala Daerah berkaitan dengan visi-visi Bupati dan tak lain Tante Nela Paris sehingga harus mampu disosialisasikan sampai ke tingkat terendah di desa sehingga masyarakat kita mampu memahami bahwa visi-visi dan program keunggulan dari Bupati Kepala Daerah dan Bapak Wakil itu adalah bagaimana memiapkan dan memajukan umur sedekat negara yang mendiri, maju dan sejahtera. Jamatan Bajawa kaya akan potensi ekonomi yang harus dikembangkan lagi baik dengan pemanfaatan lahan produktif untuk tanaman pertanian maupun perkebunan serta potensi budidaya ikan air tawar yang kini menjadi sumber pemenuhan gizi dari protein ikan bagi masyarakat khususnya dalam melawan masalah stunting dari Kabupaten Ngada, Lexi Nuno, TVRI NTT